Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini ya saya mau ganti saringan ban pakar ini atas bawah saya mau ganti ini ya bintas solar ini udah waktunya menggantan udah lewat sebenarnya tapi supirnya baru sempat mengganti yang atas tadi saya lepas saya kasih yang baru sama yang bawah ini ya semuanya udah saya siapin untuk pepatnya ini ya yang atas ini yang bawah ini ya sekalian saya mau ganti juga untuk pinter udaranya ini semuanya jadi untuk penggantian saringan ban bakar sebaiknya kalau udah melewatin 20.000 km segera diganti pasti udah banyak sumbatan jadi untuk saringan udara itu lihat fisiknya aja kalau mau ganti pinter udara atau saringan udara lu langsung lihat fisiknya kalau udah terlalu hitam lembek ganti aja tapi ini enggak tuh saya belum buka ya tapi supirnya udah beli nih saya suruh masang aja nih jam ini masangnya jangan sakup balik ya ini ya biar ini yang gampang dulu nih umpung belum basah saya mau buka nih dulu nih ganti filter udaranya nih umpung tangan saya masih kering ini tinggal buka aja nih tutupnya nih tutupnya udah lalu hitam nih ya tuh lembek lembek ini harganya ya kalau enggak salah sekitaran 190an enggak salah ini dari ini ya dari suku catang ahli ini pokoknya macem-macem sih yang lebih murah ada cuman kurang bagus kualitasnya kurang bagus nanti waktu masang ya itu jangan sampai kebalik nih ya yang ada lubangnya di atas nih pokoknya yang ada lubangnya di atas ya jangan kayak gini ini kebalik nih ini udah kayak gini nih bro ini udah lembek banget tuh udah terlalu hitam lembek banget ini juga pengaruh di denaga mesin ya kalau udah terlalu kotor lembek pengaruh jadi kalau untuk filter udara tuh langsung dilihat fisiknya aja jangan dilihat dari kilometernya kadang-kadang kilometernya belum cukup ya kadang-kadang udah kotor banget kadang-kadang udah melewatin kilometer kadang-kadang masih bagus jadi untuk seringon darah sebaiknya dilihat langsung fisiknya ya ini ya ini tinggal pasang aja jangan sampai kebalik ya yang ada lubangnya di atas kayak gini untuk harganya ya sekitaran 190 ini yang bagus yang suku catang ahli nih yang lebih murah ada cuma kan kurang bagus kualitasnya ini ya tinggal pasang aja tutupnya ini ya sekarang saya mau ganti mau melepas seringannya ya seringan bakar ini muternya ke arah kiri ya ini pasti udah kotor banget tuh oh oh ya oh ini kan tuh udah kayak gini tuh gelatannya masih mengkilap ya tuh kan kalau kita pencet tuh kalau kayak gini pasti tenaga pasti kurang bagiannya juga banyak kotoran tuh ya ini ya mau saya cuci dulu ya nanti kita ganti yang baru nih ya biar bersih saya bawa dulu nih cuci ini ya ini udah saya cuci bersih tuh ya udah hilang kotorannya nah ini untuk temen-temennya ini penting banget ya kalau pas mau bersih-bersih ini misalkan ganti ya cuman bersih-bersih ini kan ada orangnya ya ini ada keretanya ini berarti ini ya kalau karatnya udah jelek diganti aja ini juga penting nih ini juga ada orangnya nih ini kalau orangnya udah sobek nih karatnya diganti aja soalnya apa kalau rusak nanti kadang-kadang ya pas udah hidup mesin mati merebet dipompa gak bisa ini karena ini rusak ya nah ini kan udah rusak tuh jadi karatnya udah terkelupas ya sepertinya diganti aja untuk harganya kalau beli ini murah 1.500 tapi yang baru udah ada nih ya saya ambilin dulu yang baru ini biasanya satu kartus nih udah kumpet sama orinya nih untuk karatnya yang gede ini buat syarap aja kan ini masih bagus ini diganti nih ya pokoknya kalau udah kayak gini diganti aja nih diganti yang baru nih lalu ya nanti ya untuk karatnya yang ini yang masih bagus gak diganti gak apa-apa nah masukin kayak gini masukin pernya ya nih kalau masih ada pernya kalau gak ada juga gak apa-apa kalau ada dipasang aja tinggal pasang baru filter yang baru nih nah nanti waktu masangan mau disi minyak dulu boleh langsung pasang gak apa-apa ini gak saya isi minyak ya langsung saya pasang soalnya apa nanti yang atas juga mau saya ganti juga ya ini saya pasang dulu ya yang atas nih oke ya tarian jangan jaman nilap ini udah selesai yang atas yang bawah maksudnya ya saya mau pasang yang atas sekarang nih coba dulu ya nanti yang atas nanti untuk yang atas ya saya guna pakai ini ya pakai kunci rantai kalau gak pakai kunci sabuk gak apa-apa kalau pakai tangan kuat gak apa-apa cuma biasanya kan keras ya kecuali kalau kita mau masang yang baru pakai tangan gak apa-apa tapi kalau kita mau buka yang lama nih kadang keras kita pakai kunci ya kalau kuat pakai tangan gak apa-apa bukannya ke arah kiri ya nanti ya misalkan udah kepasang yang baru waktu kita mau buang angin mau mempah itu kalau belum biasa ya bukannya dari sini nih jangan dari sini tapi kalau udah biasa gak apa-apa takutnya apa kita gak tahu ya ngencenginya gak kira-kira selek langsungnya bukan bautnya tapi tempatnya ini kan dudukannya dari aluminium jadi mudah selek kalau dari sini aman kalau dari sini aman tapi udah biasa orang pengennya apa-apa tapi untuk teman-teman kalau bisa jangan dari sini takutnya kita takut bocor kenceng banget malah selek yang selek ini tempatnya kalau beri murah sih harganya sekitar Rp125 untuk tempat ini ya kita lepas dulu pakai kunci rante ini tapi ya saya sarankan ya kalau bisa kalau mau pasang kalau membuka gak apa-apa ya pakai kunci rante tapi kalau mau pasang jangan pakai kunci rante takutnya nanti malah penyok bocor kalau saya pakai ini nih pakai tali kipas bekas nih pokoknya kita pas mengganti tali kipas atau funbel ya itu jangan dibuang ini kan gak dipakai ya kita bisa gunakan buat buka dan pasang filter itu lebih aman jadi kalau pakai kunci rante takutnya ini penyok malah nanti bisa bocor kayak gini caranya ya kita lilit dulu kayak gini nih nah terus masukin dari bawah selalu lagi ya dililit kayak gini nah kalau kayak gini setelah rapi ya kita masukin dari bawah nanti kalau kita buka tarik sebelah kanan nanti bentar akan muntah ke arah kiri sebaliknya kalau kita mau masang tarik sebelah kiri nanti bentar akan muntah ke arah kanannya ya salang lagi ya biar jelas nih gampang nih bro gak susah gak lilit kayak gini dililit nah rapihin setelah rapi masukin dari bawahnya sudah masuk kita tarik ya yang kenceng pertama berat tapi kalau udah gerakan nanti berikutnya henteng ya sembar ini tuh pertama berat bro udah mulai gerak bro enteng kan kita ambil aja ya udah hitam banget nah kalau masang paketan gak apa-apa pasti kenceng ini kan ada o-ringnya nih nah waktu kita buka ini kan plastiknya jangan tusuk ya pakutnya sobrinya masuk nanti tersumpat balik sambil ngajak nih nah ini kan tinggal pasang nah biar gak rusak gak nilap dikasih sedikit pelumas oli boleh gemuk atau grass juga boleh ya ini saya mau pakai ini aja oli mesinnya sedikit aja asal basah ini biar gak nilap bro kalau udah masuk tinggal basah ini ini paketan gak kenceng ya kalau geraku pakai pagi pas gak apa-apa kayak tadi ya lilitin masukin dari bawah tapi kan waktu kita buka yang dibuka saya ulang lagi yang ditarik sebelah kanan sekarang sekarang waktu kita masang tarik sebelah kiri nanti benerakan muterak arah kanannya semangat dah ini udah kenceng nih setelah itu ini kan masih kosong belum ada minyaknya ya kita pompa kita buka bawah yang gede nih ini agak lama ya soalnya kan yang atas bawah kosong sampai keluar nanti nih ya memang ini ya kalau masih kosong memang gak lama soalnya atas bawah kosong ya kita pompa terus sampai keluar botoknya sampai keluar ya botoknya sampai keluar nanti ya kurang hidup ya jangan lupa ya ini diseram pakai air sabun ya soalnya banyak apa minyak karena ada banyak kebel yang kebungkus sama ini apa setelah si tokonya mudah terkelepas minyak udah beres cuci yang bersih ini mau saya coba hidupin dulu nih nanti ya misalkan lama hidupnya tuh baut nozzle dilepas aja ya digendurin maksudnya mur-murnya nanti kalau udah keluar minyak dikening lagi udah ada widonya ya misalkan habis ganti turun amat maksudnya habis ganti pinter oli atau habis turun mesin kan kadang-kadang susah hidupnya itu mur-mur noxel dilepasin eh digendurin ya saya coba dulu nanti kalau udah hidup nanti ya saya matiin nanti ini dibersin ya saya coba hidup dulu nih udah langsung hidup ya jadi untuk temen-temen ya ini penting banget untuk saringan bahan bakar ya kalau misalkan udah melewatin Rp20.000 itu sebagian diganti untuk saringan bahan bakar atas bawah kalau udah melewatin Rp20.000 diganti tokonya banyak sumbatan pasti pengaruh sama tenaga mesin pasti tuh dan untuk pintu udara sebaiknya dilihat fisiknya kalau terlalu lembek hitam ganti tapi kalau misalkan masih keras masih warnanya belum terlalu hitam disebut nggak papa tapi kalau udah terlalu hitam sebaiknya diganti itu juga pengaruh sama tenaga mesin ini cara mengganti saringan bahan bakar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh